Juara sekali pagi ini, jinkan saya menyampaikan tiga kata, jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Sering-sering lah berkumpul, seperti ini saat ini pun kita bahagia. Saya dulu punya cita-cita, jadi dokter spesialis, tapi hari ini, jam ini kandas cita-cita itu. Kenapa? Ternyata bahagia, sederhana. Aku ketemu kamu aja bahagia. Maka tagline-nya sederhana aja buat status kita di sosmed kita pagi ini, jangan lupa bahagia. Sok, bikin status dulu, Sok. Dan kita mah sakit badan kalau nggak bikin status deh. Dari rumah ke sini aja, bikin status. OTW 20. Nggak apa-apa, cuma apa-apaan. Itu masih status keduniaan. Yang bahagia, status ibadah selalu di-update. Sudah wudhu, jam segini, langsung pakai GoPro, pakai tongsis, langsung bikin status, tag, dipotok, OTW duha. Dari duha nama itu, OTW tahajud. Yang paling update lagi sekarang, jangan ping aku karena aku di rokaat kedua. Berarti tiap ganti rokaat, tiap ganti status, temennya gatel tuh tangannya. Mana? Mana kersolat? Kita percaya orang kersolat dia foto orang gerupu. Itu persoalan kekinian yang masuk ke 103,9 hit radio di Mutiara Paginya Ustadz Evi. Semua hit ada di sini. Makanya dengerin tuh, kalau udah selat sebuah jangan tidur lagi, dengerin Mutiara Pagi. Insya Allah jam 10 sekarang di Net TV tentang anak adalah titipan temanya. Jam 10 sampai jam 11 lumayan lah, mengungkapi. Dan, mungkin ya, akhirnya dari depan, Ini dipayungan deh, kalau saya tablik akbar, Suka salah alamat, panitia deh, ini dipayungan deh supirin Ustadz. Karena Ustadz mau pakai kukluk. Baywe asalin Ustadz koplok. Kenapa saya di TV One? Karena TV One memang beda. Jadi, nyarinya Ustadz yang beda-beda. Tapi kadang sakit hati sih, Kalau sebelum cerama seperti ini resmi, Saya kan suka jalan-jalan dulu di belakang backstage gitu. Jalan-jalan dulu. Bagaimana orang yang gak tau, Tanya, itu tukang kabel dalam pangan lain. Kisah gak tukang kabel. Sakitnya tuh di sini. Tapi, di strong build, like. Jadilah diri sendiri. Karena dalam Islam ada ungkapan dari Umar bin Khotob, Undur, Makola, Walatandur, Mangkola. Jangan lihat siapa yang bicara. Lihatlah apa substansi yang dibicarakan. Kita terjebak formal. Udah saya mah, Mau bikin Pak Depokan Kang Jeng Epi ya. Aliran kukluknya. Yang mencoba di Pak Depokan itu, Untuk menggandakan perasaan. Allah Akbar, terjebak kita. Gagal total. Udah terjebak. Karena terjebak forma, Tidak substansial untuk kepentingan konteks. Maka saya mencoba melawan arus. Kenapa melawan arus, Ustaz? Karena ternyata bintang terbit di tengah kegelapan. Layang-layang terbang merawan arus angin. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati aku buat kalian. Maka be strong, be all safe, be all bright. Ya. Hmm. Bright. Kemana aku bright. Ya. Jadi diri sendiri. Tapi dalam posisi yang positif. Maka my hijrah, my adventure. Dir, mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku preman pasar sepi, yang suka meminta tip. Tapi sekarang aku ada di alat tip. Kalau dulu aku enan, sekarang aku ada. Kalau dulu waktu jahiliah, siapapun perempuan yang cantik, yang kutemui, dan aku niat. Dan aku punya tekad, kuberi dia coklat. Sekarang tidak, aku sudah hijrah. Siapapun perempuan yang kutemui, yang saya jangan lebih dari empat, kuberi dia seperangkat alat. Ustadi Evi gak ganteng. Saya sadar, Ustadi Evi gak ganteng. Cuman jentel dan gak ngenin. Halo, Antum. Nanti, liat wajah saya. Wajah mana nih? Salah. Saya orang Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Maka panggil aku, Mas, masa depanku. Iya. Kenapa Ustadi Evi jidat nalga? Karena kalau Ustadi itu rata-rata berpikirnya futuristik. Pakiran, Allah, wajah Allah. Beda dengan ahli sejarah pun, ternyata. Ketaknya di belakang. Karena berpikirnya yang masa lalu mantan. Maka diri mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Sakit hati, bernijrah. Kita orang sungguh bilang, lak parema sok jadi cukup. Kurang lak hades, sok ayah betul-betul. Biarkan saja. Saya bertahun-tahun menjalani hijrah. Luar biasa. Pertama, ke masjid memenuhi panggilan Allah. Ternyata panggilan Allah itu tiga. Satu musim adhan, dua musim haji dan umroh. Tiga musim kematian. Saya lelah hati. Rekiyuwaye, hirupteh. Untuknya ayat terenyum, ingin ke masjid. Pakai gamis, pakai kopea haji. Gimana orang yang sirik dan mingki. Mana budak pennaik mau pakai baju pemajikan. Sakitnya tuh di sini. Tapi biarkan saja. Karena Nabi Yusuf pun orang terganteng di dunia yang pernah ada. Nabi Yusuf, walaik salam, orang terganteng di dunia yang pernah ada. Itu lihat ujian kehidupannya. Padahal manusia terganteng yang pernah ada di dunia person sport. 50 kegantengan, 50 persen kegantengan laki-laki yang pernah ada di dunia itu di Yusuf. 25 persen di Muhammad Rasulullah, Nabi kita 15 persen di Ustadz Epi. Sesana di Baru Dap 20. Setik Ewang, setik Ewang. Tapi lihat ujiannya. Harus dikunculungin ke sumur. Apa itu dikunculungin? Dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ismail harus terbaring untuk disemli oleh ayahnya sendiri. Ibrahim, Bapaknya Ismail harus dibakar di api yang berkobar dalam tekanan namruz. Ayyub, Ani, Salam, buduk seumur-umur tanpa BPJS dan jam sosten. Muhammad Rasulullah dibusuhi saudara-saudaranya sendiri. Maka ma hijrah, ma hijrah, ma hijrah, ustadz Epi baru diomongin. Mana tukang kabel? Mana berlutik memakai paju pemajikan? Salah tuanya yang dekok tarang. Biarkan, semua akan cece pada waktunya. Sekarang aja kayak aku ya, pagi di radio, siang di netv, subuh di cece. Akhirnya mantan pengen kembali. Jadi kalau ketemu masa lalu, jangan dipikirin. Masa lalu menyapa kita, lihat spion sewaktu-waktu aja. Sapa aja lagi. Pihak bareh, enak jaman kutu. Kamu kemana aja. Aku setia kamu pergi. Aku setia kamu selingkuh. Gimana cinta seperti ini? Sekarang aku sudah sukses, kamu melaksaku untuk aku kembali padamu. Hmm, istihoro lagi deh. Kalau berani nyatakan kepada mantan kita masa lalu kita. Gini kau datang dengan penuh sesal. Kelihatan penyesalannya. Karena tidak membaringi kita dalam perjuangan hijrah kita. Mencoba untuk meruntukkan hatiku. Aku tak bisa berulang rasa itu. Bila ku ingat kau pernah menghianatiku. Nangis tuh kelihatan masa lalu kita deh. Air matamu tak cukup bagiku. Untuk melupakan semua yang terjadi kenapa terlalu sakit. Aku tak bisa mengulang rasa itu. Hijrah never look back. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Jangan ganggu hijrahku. Nikahi aku atau tinggalkan. Kenapa harus tegas? Harus tegas. Kenapa? Hei. Satu tambah satu dalam matematika memang dua. Tapi dalam kehidupan satu tambah satu bukan dua. Satu aku, satu kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Tapi kita kan bisa membengkai kesamaan di kartu tanda. Di kartu keluarga. Kartu keluarga SMA 20 maksudnya. Selain KUA woi. Saya luar biasa. Kebawaan kesiaan sebagi ini. Kenapa? Terbawa semangat dengan optimisnya kalian. Saya biasanya kalau pagi ngaji di bowling school yang sandrinya gak banyak sebanyak SMA kita ini. Lima-an sandrinya deh. Itu pun gak hadir sebagian. Tapi gak boleh apatis dengan sedikit. Gak boleh pesimis dengan sedikit. Gak boleh apatis dengan sedikit. Gak boleh euphoria dengan banyak. Karena semua jebakan. Yang kalau lihat keikhlasan. Masuk ke kelas asih Pak FI. Bentar nah. Mana yang lainnya? Pak FI. Biar objektif absen saja. Rindu mana Rindu? Rindu lagi ngaji Pak. Oh iya. Benci. Benci soalnya mencari Rindu Pak. Antara Rindu dan Benci. Oke ada ya. Rindu, Benci. Kasih. Kasih izin Pak. Sayang Al Pak. Cinta. Cinta pulang Pak. Saya tanya kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Maka hadirkan sayang kalian kepada diri kalian. Mari berhizrah sebelum dihizrahkan. Biar generasi kita terang beneran. Bright. Kemana tuh? Bright. Jangan terjebak sepatu maspir aun. Karena sepatu itu ada di neraka. Lihat senah terumpah bila walau sederhana. Tapi senah itu ada di surga. Maka hijontek. Hijau on teenager. Berhizrahlah ketika muda. Kemesjidlah sebelum dikemesjidkan. Sholatlah ketika adan berkumandang sebelum kita disolatkan. Dan sholat tanpa kumanang adan. Berwuduhlah sebelum diwuduhkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kita sholat. Dan disolatkan di depan imam. Maka the real man go to masjid. Lelaki sejati itu yang pergi ke masjid. Teteh nanti nyari jodohnya. Nyari jodohnya teteh yang suka ke masjid. Karena kalau Allahnya cowok kita gak ninggalin Allahnya. Gak ninggalin sholatnya. Kita juga gak bakal tinggalin sama cowok seperti itu. Tapi kalau cowok kita udah ninggalin sholat. Udah ninggalin Allah. Walaupun ganteng seganteng apapun. Ganteng kawai itu. Kita pun akan ditinggalkan. Kenapa? Allah aja ditinggalin apalagi kita. Lalu cari. Lali. Cari ke masjid. Secara syariah pijodohin tekelah. Cari yang Jumatan dan kajiannya gak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Ini bahaya cowok kalau kajian dan Jumatannya bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Bayangkan secara psikologi. Berarti dia cowok tulang lunak. Cowok presto. Saya kembali. Dengan lonceng barusan saya di Pohodiri. Cari cowok yang kajian dan Jumatannya tidak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Kenapa Ustadz patokannya begitu? Karena secara syariah begitu. Kalau cowok kajian atau Jumatannya sudah bersandar ke tiang dan ke tembok masjid. Berarti cowok itu sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri. Apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Benar soalannya. Benar seluruh urusannya. Maka the real man go to masjid. Hey. Merasa lagi-lagi ke masjid. Terus mamah pengen apa dari Evie? Terus mamah pengen apa dari Evie? Terus mamah pengen apa dari Evie? Mamah gak pengen kamu cerdas. Hanya pintar. Yahudi Nasrani pun pintar. Terus mamah pengen apa dari Evie? Mamah pengen Evie soleh aja. Karena bumi di Al-Ambiyah 105. Ternyatakan Allah di lauhil mahfu. Dijabur di ijir termasuk di Al-Quran Al-Ambiyah 105. Bahwa bumi ini akan aku wariskan kepada orang yang soleh. Mantas. Mama kalau lihat kita sedang tidur. Tapi mengatasi soal itu. Pernah kita memandang wajah mama. Setiap terima mama memandang wajah kita. Allah magfirli. Wali-wali daya. Warhamdulillah. Kamarabayani sogir dengan tulis. Padahal jelas. Ridallah. Firdah. Waday. Gak ada. Ridallah. Kalau gak ada ridah orang tua. Maka saya datang ibu saya. Mah asari gen. Asa resa. Asa gelisah. Asa gundah. Asa gulana. Sudah. Yang sudah. Sudah. Mama ngejurukin epi melahirkan epi mengidamkan epi sembilan bulan. Lalu melahirkan antara hidup dan hati sakit. Api sakit lagi. Kalau epi yang dilahirkan di percik api neraka. Malah ditenggelamkan di neraka. Lihat anak minjak. Untung rokok aja. Ibunya menjilat-jilat bekas sundutan itu. Mama tuh disana naumun epi asuk neraka. Gara-gara epi tesoleh. Salam. Ampun mah. Ternyata surga betul di bawah kelapa kaki ibu. Kapan kita terus? Akhir sujud di kaki ibu. Kita mencium pintu surga. Ternyata herba termahal di dunia adalah air kaki ibu. Yang tak ada apa dibaliknya. Discovery Channel pun tak mampu mengeksplorinya. Tapi obat segala penyakit. Saya buka pesantren di Kapur Rehabit. Pesantren Rehabilitasi. Orang yang bocor anus. Orang yang narkoba sembuh dengan meminum air kaki ibu. Lepas dari kontroversi. Tapi rindu Allah berkata disana. Ternyata sampo yang paling menyamankan untuk siapapun adalah air mata ibu. Ketika menetes ubun-ubun anaknya. Mama doa kun epi. Mama mata dipentak epi. Ngadoa kun lai. Tapi beda kalau dipintak. Saya orangnya nakal. Kalau mau ke rumah ibu. Survey dulu. Sabun yang suka dipakai mandinya apa. Odolnya apa. Saya beli. Minimark. Semoga sabun. Nah, tapi daya kene. Gak aman. Mama keberapa kali memandikan epi. Epi terpena sekalipun memandikan. Mama mungkin dengan amaringan ini mengurangi dosa epi ke mama. Gak berubah. Bencuri. Bagaimana mungkin terbalas jasa kedua orang tua ini. Mama tidak pernah mengenal apa. Yang penting kita anaknya kenyang. Nyaman. Mama tidak pernah mengenal ngantuk. Yang penting anaknya nyenyak. Kita tidur mama mengaputi seragam kita. Mengeleng sepatu kita. Mama halus enggak? Padahal ini ya kelihatan halus. Mama itu pembohong sejati. Mama ayah praktikum berapa? 250 ribu. Kapan besok? Bisa dicisi? Enggak, ma. Sekolahnya berapa? Jam 12. Nanti-anti mama buburungnya saya dulu pun setengah cairnya. Sudah cair kita traktir. Teman-teman kita dengan uang itu minta maaf. Kalau pernah. Tapi mama senyum. Kapan kita terakhir melihat keriput kening orang tua kita? Bekas apa keriputnya? Bekas mengkhawatirkan kita. Anak-anaknya takut tidak bahagia. Cincinnya copot. Antinya copot. Kalungnya copot. Kapan terakhir kita membawa makanan terlejat, ternikmat terhebat untuk orang tua kita? Lalu menyuapkannya langsung. Sementara berapa juta suapan yang ibu hantarkan ke mulut kita? Kapan kita berselfie dengan orang tua kita? Seperti kita berselfie berbahagia dengan teman-teman kita kapan? Kapan siapa merajakan ibunya? Allah merajakan dia. Saya ngobrol sama Jogowi. Dia merajakan ibunya. Ngobrol dengan Khairul Tandung. Dia merajakan ibunya. Rapi Ahmad merajakan ibunya. Yang punya krakat rosteo yang merajakan ibunya. Dan mertua pun ibu kita. Salman Al-Farisi pun sampai kulit punggungnya terkelupas. Kakinya pecah dan panas karena menginjak padang pasir yang gersang di tengah terik matahari. Hanya untuk mengantar ibunya bertawaf dan berhaji sampai kulit punggungnya terkelupas. Rasul cemburu. Karena dia lebih baik daripada nabi dan para rasul. Karena amalan hebat terhadap ibunya. Dan itu pun tidak akan terbalas. Begitupun Ust Al-Farisi. Dia tidak terkena di bumi tapi terkena di langit. Karena menghebatkan ibunya. Kita bukan adam dan bukan hawa. Darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangmu. Doa ibu kita dikabulkan. Tidak ada hijab. Dan kutukannya jadi kenyataan. Tapi sih jadi ulama. Amin mah. Mah kalau boleh nawar takdir. Eh, dulu yang wafat. Jangan mama. Kenapa fi? Kalau orang tua dido dengan wafat kita. Malaikat mana yang mau mencambuk kita. Karena Allah berjanji. Ridho Allah. Enggak. Siapa aja dulu. Yang penting kita ketemu di surga. Maka hanya doa. Dan alat. Anak yang soleh yang bisa merabuh. Merubah takdir orang tua. Anak siapa ini baik sekali. Orang tua kita kebawa. Anak siapa ini nakal. Orang tua kita kebawa. Maka ketika anak ada wafat terkutus seluruh amanya. Kecuali tiga. Salah satunya anak yang soleh. Mudah-mudahan SMA 20 ini lahir menjadi generasi yang soleh dan soleha. Bangsa Indonesia tidak perlu orang pintar. Saya suka ceramah, suka miskin tuh. Orang pintar nak kuyak didinya. Itu penting soleh. Orang soleh pasti pintar. Tapi orang pintar. Minum tolak angin. Ibumu, ibumu, ibumu. Ribuan kilo. Jalan yang kau tempuh. Lewat dirintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang tergopo-gopo. Masih terus berjalan. Walau lapak kaki. Benudaraku seperti udara. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi tak harap kembali. Kita sering memantankan orang tua kita. Mamang kabanduyuk. Mau, padahal mau. Takut ngeganggu kebahagiaan kita, anak-anaknya. Maka bahagiakan sekali. Waktu menengaja datang peluk. Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari tiap ibu kita. Sakit pulang sekolah rumah kita. Banyak orang. Ada apa ini? Kamu tahu gak, Neng? Ah, ibu kamu meninggal. Diumumin ini masih sakit. Tidak bisa. Sekarang masih ada aja disia-siain. Mother's Day aja status sosnya kita berubah. Mom, you are my everything. Si mama langsung komen. Mah, kau adalah segalanya aku. Si mama langsung komen. Ya, segalanya aku mama. Ya, sir. Aku mama. Ini kata-kata aku, mama. Itu nana-nana. Nana-nana. Pantas kita susah sukses. Ilmu susah didapat. Sulit memahami. Karena gak pernah ada air mata menetes yang menyingaja kita. Menyingka kepada. Saya seperti ini. Ada doa orang tua. Belum bicara ayah. Ayah kehujanan. Mencari tambahan untuk kebutuhan sekolah kita. Mama menangis ketika lahir antara hidup dan mati. Sehingga dia dilahir syahid. Mama menangis ketika kita belajar berjalan. Takut tidak terbelikan sepatu roda. Skateboard atau sepeda atau apalah. Mama kembali menangis. Sian budaknan. Layang sekolah. Tika biayaan. Sudah lulus. Tika kuliah. Sudah kuliah. Sian temenang pagawaian. Sudah pagawaian. Sian temenang jodoh. Sudah menang jodoh. Masih terdengar. Ada konflik di rumah tanganannya. Menangis. Lalu kapan kita menangis? Untuk mendoakan kedua orang tua kita. Di dalam sejujurnya kita. Allah menggirli. Wali walidayah. Warhamdulillah. Kama rebaya. Nisodiyah. Apa? Terjebak semua. Dosa kedua setelah kau lho. Orang tua. Maka temui orang tua ya. Habis kajian ini. Telepon. Maafkan aku. Aku butuh ridoamu. Kalau orang tua sudah rido. Apapun Allah. Setuju ya. Eh manusia. Eh manusia. Eh manusia. Hormati ibumu. Yang melahirkan. Dan membesarkanmu. Darah dagingmu. Dari air susunya. Jiwa ragamu. Dari kasih. Sayangnya. Manusia. Manusia. Mana yang di dunia didengar doanya. Tidak ada hijab. Nah ibumu. 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 Tapi bapak-bapak jangan salah tafsir tentang hadis ini. Tiga kali disebut. Ibumu. 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 Langsung guru matematika ngomong. Berarti tiap budak. Kudu boga indung. Tilu. Lain lain kali. Ibu mengandung keutamaan. Baru bapak. Tapi ketang daripada hiji pasyawa. Emang mending opat akur. Dari ingin ketahuan istri kita. Nyah agak kita. Maka harus ada lawan berpikir. Kalau lagi sendiri. Masyaan ke orang. Tapi mendoaan itu pasyawa melahan orang. Sudah jangan bicara itu. Kepenting berkuat pusat perbanyak cabang. Enak aja di kadinya. Loba baru dah. Loba ke iman. Rahimahumullah. Juara sekali. Mudah-mudahan hari ini hari terberkah. Karena kita ingat. Siapa yang memberkahi kehidupan ini. Orang tua kita. Doakan kalau ada yang sudah wafat orang tuanya. Semoga Allah peluk di sisinya. Dengan pelukan terlembut dari sisinya. Karena doa anak yang soleh itu. Memberhentikan campukan malaikat. Ketika orang tua sedang disiksa. Di kuburnya. Maka doakan. Allah mempili. Di wali-wali daya. Alhamdulillah. Mahkamah Rabbah Yanis Sogiro. Punya anak 12. Terceboki. Semua. Malah kotoran kita kadang termakan oleh orang tua kita. Ada orang tua satu. Sudah menjelam senja. Masuki obat. Struk ke mulutnya. Tumpah. Anaknya gak ada peduli. Yang ada malah rapat. Semua orang ke rumah jompo. Punya cek baru dakmatnya. Mama denger gak? Gak dendam. Jadi mama di rumah jompo. Yang penting kalian mau ke rumah Allah. Keren gak ibu? Maka yang menyakitin ibunya. Allah perlihatkan dosanya di dunia juga. Saya takut tiga hal di dunia ini. Satu Allah. Dua ibu. Tiga anak yatim. Mekah bergoyang dengan seorang yatim. Bertama Muhammad Rasulullah. Maka kalau kalian pengen sukses. Satu hormati ibu. Gua dulik iya. Itu aja. Kesege panjang. Jalan ke pasar. Mau dipanjang-panjang. Gak tinggal naik. Terus lalapar. Sudah pada makan belum? Nanti pak. Bu. Semua ya. Kalau mau kajian sama Ustaz Devi. Please sarapan dulu. Sekecil apapun. Biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Diusahakan makannya. Banyak mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia. Memuras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia. Ya. Kasih kayak panjang. Jangan kapacet. Mari panjang-panjang. Mesti gak berumacet. Saya harus ke Jatinangor. Ke 4. Kalau ada sumur di ladang. Boleh kita ngumpang mandi. Sengaja ceramahnya gak dipanjang-panjang. Biar saya diundang lagi. Pantun penutup. Pantun penutup. Karena bisa jadi itu wajah terakhir yang kita inginkan. Kita tutup dengan doa. Karena bicaranya terang. Right. Saya punya doa Rasulullah yang keren. Sekali saya. Sekali semua. Biar ngajinya ngajinis. Tidak jibring barho maji ngabring bubar poho. Ya. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Nawir kulubana. Terangi hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Hidayahmu. Kama. Sebagaimana. Nawartal Ardo. Nawartal Ardo. Kau cahayai bumi ini. Kau cahayai bumi ini. Binuri. Binuri. Dengan cahaya. Dengan cahaya. Syamsika. Syamsika. Mataharimu. Mataharimu. Abadan-abadan. Selama-lamanya. Rabbi jibni ilman. Rabbi jibni ilman. Ya Allah. Tambahkan kepada setiap kami ilmu. Ya Allah. Tambahkan kepada setiap kami ilmu. Wazukni pahman. Wazukni pahman. Dan rizkikan kepada kami pemahaman. Dan rizkikan kepada kami. Indonesia yang lainnya. Dengan ilmu yang kami dapat. Menutup. Kalau pulang dari undangan. Suka dapat gantungan kunci. Saya mau ngadok. Dengan tambahan ilmu. Tidak setiap berdoa. Mengangkat tangan. Seperti ini. Ini wawasan. Tapi ada kalanya berdoa. Tidak mengangkat tangan. Yang ada mengangkat kaki. Doa masuk masjid. Doa masuk WC. Betul? Ada kalanya berdoa. Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat kaki. Doa reksarek. Ada kalanya berdoa. Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat kaki. Tapi yang mengangkat. Doa naon. doa kalau terkikituan. Nah. Adi. Usai Epi. Special Edition. Tong ditudurkan. Bidaah. Karena tidak dicontohkan nabi. Tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan. Tapi kita juga ingin. Doa naon. Tidak mengangkat tangan. Doa. Mun. Ceramah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.